Surabaya, Kompas.com, Irfan Ash, Ari Sudirman Wahid, Ipang Wahid, Putra Sulung Almarhum K.H.Solahuddin Wahid, Gus Solah, mengaku, tidak bisa melupakan dua hal yang diajarkan oleh ayahnya sejak kecil. Keduanya adalah kesederhanaan dan kejujuran. Beliau selalu mengajarkan dan mengingatkan dua hal tentang prinsip hidup, yakni kesederhanaan dan kejujuran. Bahkan, beberapa hari sebelum berpulang, beliau masih menasihati kami tentang kejujuran, kata Ipang Wahid, di FIB Bandara Internasional Joanda Surabaya, Senin, 32-2020. Baka juga, ribuan nah deliin antarkan kepergian Gus Solah menirukan petua hayahnya, bahwa kejujuran atau integritas itu adalah nomor satu dalam segala hal, yang penting itu kejujuran, yang penting kejujuran. Itu adalah landasan penting dari apapun yang kita lakukan, ucap dia. Pribadi Gus Solah, kata dia, juga adalah pribadi yang sangat terbuka, dan bersedia berkawan dengan siapapun, entah itu tukang sapu atau presiden pun, beliau tetap membuka diri. Hal-hal itu yang membuat saya masih harus banyak belajar tentang prinsip hidup dari beliau, ujar Ipang Wahid. Ipang Wahid bersama keluarga besar mengantar jenazah Gus Solah yang diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Joanda Surabaya, Senin siang. Sesampai di Bandara Internasional Joanda, rombongan dan jenazah disambut Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa dan para pejabat Jawa Timur seperti Kapolda dan Pangdam V. Brawijaya. Baka juga, Hovifah ungkap tiga amanat Gus Solah semasa hidup dari Bandara Internasional Joanda Surabaya, jenazah langsung bergeser ke rumah duka di Komplek Pesantren Tebuireng Jombang untuk dikebumikan Senin sore. Gus Solah tutup usia setelah sempat kritis dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, Minggu, 22-2020, pukul 20.55 menit WIB. Gus Solah adalah adik kandung dari Presiden keempatri, Gus Dur, yang juga pengasuh pondok pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Gus Solah lahir di Jombang, 11 September 1942 dan menghembuskan nafas terakhir pada usia 77 tahun.